Di video kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana kita mengukur ya luas sebidang lahan menggunakan GPS langsung dan kita akan langsung menemukan berapa luasan dari lahan yang kita ukur tersebut ya caranya adalah sebagai berikut Dimana kali ini saya akan menggunakan GPS Garmin tipe Oregon 650 Baiklah ini dia GPS nya teman-teman ya Pertama-tama kita hidupkan dengan menekan tombol yang ada di sini Maka GPS nya akan hidup seperti ini Kita tunggu sampai GPS nya hidup dengan sempurna ya Seperti ini Oke kalau sudah hidup dia akan seperti ini teman-teman Nah untuk mengukur luasan satu bidang tertentu langsung di GPS ini Teman-teman yang pertama lakukan kita tarik dulu ke sini Dan kita ada di sini pilihannya ini dia Kalkulasi area Oke teman-teman bisa lihat Nah kita klik yang ini Maka kita akan ada perintah Pilih mulai kemudian berjalan di sekeliling area yang dihitung Ketika selesai pilih kalkulasi dan melihat area yang telah dijalani Oke untuk memulainya kita tekan saja mulai Begitu Maka kita akan diarahkan seperti ini Saya akan coba berjalan ya Mengelilingi area yang ada di sana Begitu Dan nanti kita akan coba lihat berapa kalkulasi Luasnya begitu ya Baik teman-teman sekarang saya akan berjalan ke area sana Dan kita akan lihat berapa kalkulasi area yang bisa di cover sama GPS ini Oke Baik itu tadi perjalanan saya Dan di sini sebenarnya sudah ada langsung mapnya Langsung saja kita lihat ya teman-teman ya Nah setelah kita selesai Maka di layar akan muncul seperti ini Kita klik kalkulasi area Dan di sana kita bisa melihat ya Kalkulasi areanya Ini dalam satuan R Saya ubah satuannya ya Ini saya klik hektare Maka yang saya kelilingi tadi hanya 0,0005 hektare Oke Ini adalah salah satu contoh yang kemarin pernah kita ambil Luasan areanya juga ya Di sini Di sini Kelola jejak Nah ini Ya ada tes Kalkulasi area Ini lahannya Pak Suruhan kemarin ya Di sini semuanya Keterangannya tersimpan ya teman-temannya Mulai dari ini Ini total kenaikan Penurunan Track pointnya ya Tracknya Kalorisnya Nah dan kita juga bisa Melihat keterangan yang lainnya ya Kalau ada foto Ini adalah mapnya Begitu Nah ini elevasinya Jadi informasi ini Dia cukup bisa menampilkan informasi yang cukup baik ya teman-teman ya Dan ini sudah langsung tersimpan bersamaan dengan koordinatnya Ini kalau kita lihat di peta Inilah dia Ya ini koordinatnya teman-teman Ops maaf Nah ini Ini adalah lintang utara Ya maaf Dan T nya itu adalah bujur timur Ya Oke kira-kira begitu saja Mudah-mudahan informasi ini membantu teman-teman mas bro dimanapun berada Jangan lupa Like share Comment Dan subscribe Untuk berlangganan di channel mas bro tutorial Terima kasih